Intro Penyanyi Rizky Febian melakukan lelang minuman yang ia racik sendiri Minuman itu diracik ke Rizky Febian saat membuat konten Youtube bersama keluarganya Awalnya Rizky Febian mengaku berniat memberikan minuman racikannya sendiri pada para pengikutnya dengan dua syarat Namun nyatanya banyak sultan menawarkan harga tinggi untuk minuman yang diracik Putra Komedian Sule itu Rizky Febian sendiri tak menyangka banyak sultan yang berminat membeli minumannya dengan nominal hingga puluhan juta rupiah Karena tingginya minat warganet dan para sultan, Rizky Febian memutuskan akan menjual minuman tersebut dengan tawaran harga paling tinggi Pelantun lagu Cukup Tahu itu berniat akan mendonasikan uang hasil lelang minuman racikannya Selama berjam-jam lelang berlangsung, Rizky Febian akhirnya menjual minuman tersebut pada Donny Salaman yang menawarkan harga 400 juta rupiah Rizky Febian bahkan mengaku gemetar dan terharu dengan tingginya minat masyarakat dan para sultan terhadap lelang minuman yang ia lakukan Penyanyi yang akrab di Sapaiki itu mengaku, padahal awalnya ia hanya iseng menawarkan minuman pada warganet di Instagram Terima kasih telah menonton!